Intro Oke berjumpa kembali dengan Mas Bendy 27 Official Kembali menginformasikan atau meneruskan informasi dari baga terkait Aktivitas Gunung Semeru Salam 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 sehat untuk semua suaraku dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini informasikan atau menerima informasi Di tanggal 6 Februari 2023 Ini data diambil dari magma Indonesia Yaitu dari jam 00 waktu Indonesia Barat Sampai dengan jam 6 pagi Gunung Api Semeru 367 6 MDK 5 jam Malang Jawa Timur Meteorologi cuaca berawan dan mendung Gunung Angin Pertiup Lemah ke arah Selatan Suhu Udara 20 derajat Celcius Untuk visual gunung Gunung Kabut 0-1 hingga Kabut 0-2 Asap Kawah tidak teramati Dan teramati 3 kali letusan tinggi asap Kolom Apu 500 meter Warna asap putih kelaku jondong ke arah timur laut Untuk kegempaan letusan jumlah 21 kali Ampli Tudu 12-22 mm Durasi 45-150 detik Dan guguran Guguran jumlah 2 kali Dengan Ampli Tudu 3-8 mm Durasi 50-55 detik Tektonik jauh Jumlah 2 kali Ampli Tudu 12-15 mm Seter SP 13-14 detik Durasi 38-45 detik Untuk keterangan lahir nihil Untuk tingkat aktivitas gunung Semaru level 3 siaga Dan untuk rekomendasi Rekomendasi dari lembaga terkait Satu, tidak melakukan aktivitas apapun Di sektor tenggara Di sepanjang besuk kopuan sejauh 13 km Dari puncak pusat erupsi Di luar jarak tersebut Masyarakat tidak melakukan aktivitas Pada jarak 500 meter Dari tepi sungai Atau sempadan sungai Di sepanjang besuk kopuan Karena berpotensi terlanda Perluasan awan panas Dan aliran lahar Hingga jarak 17 km Dari puncak Rekomendasi 2 adalah Tidak beraktivitas dalam Rancis 5 km Dari kawah puncak Gunung Api Semeru Karena rawan terhadap Bahaya lontaran batu bejar Untuk rekomendasi ketiga Mewaspadai potensi awan panas Guguran atau APG Guguran lapar Dan lahar Di sepanjang aliran sungai Atau lembah Yang berhuru di puncak Gunung Api Semeru Terutama sepanjang besuk kopuan Besuk bang Besuk kembar Dan besuk sap Serta potensi lahar Pada sungai-sungai kecil Yang merupakan Anak sungai dari besuk kopuan Untuk penyusun laporan dari POS PGA Gunung Saur atau Magma Indonesia Yaitu Yaitu Bapak Mugdas Sobyan AMD Sumber data KSTM Badan Geologi PVMBG Post pengawatan Gunung Api Semeru Dulu 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 bisa mengunjungi di HATTP Garis miring Magma DSTM .go.id Di Magma Indonesia Untuk informasinya Sekian dulu ya Sekaraku Kita Selalu mengikuti Imbuan-imbuan dari Lembaga terkait Dan untuk saat ini Gunung Semeru Untuk aktivitasnya Masih Gluktuati Atau Naik turun Atau Keadaan tidak Menentu Pasawan panas Guguran kemarin Di tanggal 5 ya Jam 12 Lewat 42 Waktu Indonesia Barat Kemarin Untuk letusan Letusannya Jadi diambil Dari data Dari Magma Indonesia Terjadi 21 Kali Dari Jam 00 Sampai Dengan 06 Pagi Seperti Itu Sudah Mudah-mudahan Berbanfaat Sudah Dan untuk Saat ini Gunung Api Semeru Aman Terkendali Dan harapan Kita semua Semoga Selalu aman Dan untuk Warga Di sekitaran Lereng Semeru Atau sekitaran Gunung Semeru Bisa terus Beraktifitas 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 Seperti Biasanya Dan tetap Selalu Waspada Tentunya Dan jangan Panik Jangan panik Atau Jangan 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 lupa Untuk Mendukung Channel Mas Ben Jangan lupa Tekan Lexus Mas Dan share Agar Semakin Berkembang Dan terima kasih Untuk Semua Saudaraku Yang sudah Selalu Hadir Di Channel Mas Ben 77 Official Harapan Semuanya Sehat Sukses Tentunya Dan Aktifitas Selalu Dipermudah Dan Mendapatkan Rezeki Yang berkah Barokah Untuk Keluarganya Masing-masing Kita Salam Sukses Untuk Panjangan Semua Dan Untuk Kita Semua Terima kasih Salam Dari Mas Ben 77 Official Jangan lupa Dilihat Juga Di Live Streaming Mas Ben 77 Official Yang Selalu Update 24 jam Di Live Streaming Terima kasih Durur-Dur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Untuk Kita Semua Dan Salam Dari Mas Ben 77 Official Salam Pre Kepek Waalaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax